Hai nih kesini nih biar kelihatannya mantap tuh teman-teman tuh Masya Allah Tabarokallah kita selalu beli sih semua rumah bayar jangan nganggur di kampung kalau di kampung nganggur nggak masalah rumah nggak ngontak Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kebar teman-teman sehat semua saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam dunia Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umurnya dimudahkan rizkinya bisa menjalankan ibadah Umrah dan haji amin nah di video kali ini teman-teman saya lagi ada di jalan Al-Hada ya yaitu antara Mekah sama Taib ini ada di tengah-tengah ini Al-Hada ini nih Nah sekarang saya tidak sendirian sama Kang Rijal Musafir tuh halo halo lihat karena perjalanannya dari subuh saya itu berangkat ke sini jadi udah lapar nah disini sekalian istirahat mau sarapan sarapan apa Kang ini namanya kalau di saya buceng buceng ini buras atau lontong betul kalau bahasa Inggrisnya ini long rice karena ini panjang di dalamnya ada beras-beras itu panjang jadi bahasa Inggrisnya loh keras mantep tadi ketawain si orang malah hahaha itu telurnya di depan ada satu takut kurang mana sih tuh masih anget nah teman-teman jadi salah satu jalan yang ekstrim ini antara Mekah Taib ini cuman ini tanjakan Al-Hada nah jalannya itu Masya Allah takbar kau lihat jadi gunung dibangun dibikin jalan teman-teman tuh itu kesana itu nanjak ngelingker Masya Allah tuh mobil pada nanjak ya tuh ada dari bawah wuuh pada naik ke atas Masya Allah cuacanya sangat dingin sekali ini sekarang ini karena hari Jumat ya jadi agak sepi kendaraan itu tapi kalau hari-hari biasa buh sangat ramai sekali cuman kalau di jalur ini mobil gede itu enggak boleh masuk karena bahaya kayak jenis bos kontainer itu enggak bisa enggak bisa masuk sini ini jalur busus mobil kecil tuh dari bawah ini ini ke atas naik ke sana ini Oh itu naik tuh itu pickup motor pun ya Nah nanti saya mau ke puncaknya Al-Hada pengen tahu coba dingin apa enggak di sana di bawah aja udah dingin ini Masya Allah tuh nah sekarang saya mau sarapan dulu sarapannya dimana Kang sana ayo aduh ini cuacanya sangat sejuk sekali ya ini bebatuannya pegunungan bukan pasir ya ini udah khas banget di hada ini bapu batuannya seperti ini ya Masya Allah tabarok Allah tuh gunung dibobok dibikin jalan kalau kayak di kita mas sejenis puncak ini jalan ini cuman kalau dipuncakan dengan banyak pohonan rindang kalau disini batu hai 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 sekarang saya maunya mau nyari sarapan mau nyari tempat sarapan yang enak ini kan disini kan enak kayaknya di atas mana tuh teman-teman jalannya itu kesana tuh ngeringkel ya tuh ini mas rem Masya Allah lihat gimana mau disitu sarapannya nah oke teman-teman saya sekarang mau sarapan dulu long rice nah ini telor ini namanya telor ini yang bulat kayak begini Aduh dinginnya Kang untuk mantep ya kayak perjalanan dari kampung ke kota ya Oh iya jaman dulu bener suka bikin buras ini kalau bahasa kalian kalau bahasa kalian apa ya mungkin tiap daerah lain sih kalau bahasa Sunda ini buras bahasa sama rempaye ini sama apa kerupuk mantap bismillah kalau terol kok gedut ya kok gedut iya tapi sayang banget ini kalau saya ikut yang luah nggak bisa ikut iya sih jadi abu nggak jadi coba TKI dibel jadi angkat aku nggak pake telor takut gedut ini mantap binginnya mantap binginnya aduh ini teruk teruk kalau suruh on die key practice take take k Ini kalau makan telur satu Sama aja dengan makan ayam satu Kain telur jadi ayam Cuman belum ada Yang tahu Memecahkan rekor ini Soal duluan ayam Atau duluan telur Duluan mana? Duluan kita Berang duluan telur ayam datang dan telur Buatannya Balik di puncak sepanas Ini kalau bakar jagung enak Kalau bakar jagung? Iya disini ya Boleh enggak tapi? Boleh mungkin Bisa enggak boleh Waduh Nambah lagi kang? Nambah Masih banyak Dua cukup lah Ini mah pepel Ciri khasnya agak Agak lumut-lumut gitu Memang imah Ini sampah Buat sampah Tentang malam ini Ini kalau malam disini Masak-masak Bagus Bagus Betang Belambir enggak? Enggak Cuma jalannya itu Maka mesin dingin Kabut Alhamdulillah Kok enggak sama telur? Heran Akut kentut Wah Mantap jiwa Menggelap gar Denny abuy Kenapa enggak mau ikut? Itu mungkin kecapean ya Di beli itu enggak diangkat Asep Toyo Sekarang malah langsung Plok kerja itu ya Enggak libur-libur Nah Kenapa Asep Toyo Sekarang enggak pernah ikut Dia itu Alhamdulillah Herba Alamin Berkat doa-doa Teman-teman ya Sekarang dia itu Udah kerja Bahkan hari Jumat aja Lembur Pertem Jadi dari perusahaannya itu Udah buka Sedikit-sedikit Dia ngangkutin Karyawan Haram Karyawan pembangunan Yang ada di Haram Gila Kalau bahasa ini Mau umal ya Alhamdulillah Alhamdulillah Setelah dia ngangkut Berapa bulan Setahun ada ya Sudah setahun Dari mulai Corona aja Berapa bulan Nah sekarang dia udah kerja Berkat doa Teman-teman Alhamdulillah Karena apa Ngangkut di Arab Saudi itu Aduh Bukan hal yang enak Kita selalu beli sih Semua Rumah Bayar Ngangkut di kampung Kalau di kampung Ngangkut gak Masalah rumah Gak ngontrak Kebun banyak Kebun banyak punya orang Nah kalau di kampung Minta aja Kalau pengen Hijau-hijauan Kalau pengen daun singkong Daun besang Terima kasih mantep sekarang motor ya karli mantap mantap kalau kalau sudah putus asa perjun tenceng juga ya di tenjakan nah saya itu sarapan bergantung pelataran yang normal ini di pinggir tebing coba tuh kebawah lihat teman-teman ini tebing saya itu sarapan di pinggir tebing masya Allah artinya kan ngeri jabu loncat kayaknya kalau ada patroli gak boleh ya oh boleh ini mah ada pinggir tebing oh kok jatuh kuloncat masya Allah lihat kebawah tuh saya itu di pinggir tebing suasananya indah banget masya Allah dingin lagi aduh makin tinggi melihatnya dari atas makin indah ya cuman sayangnya kalau pagi mobil itu jarang tapi kalau sore rame sungguh indah sekali kelihatannya kalau pagi emang jarang kesini maksudnya gak rame seperti sore kalau sore hari maghrib rame banget disini teman-teman lihat jalannya aduh ini tembing dibobok masya Allah tapi kalau di kamera kok kelihatan ini ini kan ya tuh udah kelihatan nanjak ya hijau tuh hijau malahan jalannya itu kesana itu kan ya ke pinggir gunung itu tuh kita itu masya Allah indah ini kalau ada tempat berhenti saya pengen berhenti ini cuman gak ada sih gak boleh dilarang dilarang oleh ini mungkin disini itu kan curus curus coba itu tuh itu kok kalongsur ya tanah-tanah yang itu ya yang di bawah sebelah kini iya karena jarang hujan mungkin ya jarang hujan kan disini mah pergerakan tanahnya juga kayak di kita ya ini untuk apa ini iya kalau ada kerusakan jalan kerusakan jalan PU kalau ada langsung ini juga sungai ya yang karpet curung tuh ada airnya tuh mana gitu ada airnya nah teman-teman jadi tanjakan Alhada ini saya sekarang udah di tengah-tengahnya ya tanjakan Alhada itu seperti ini Masya Allah kalau lihat indahnya nah Kang kenapa tuh tuh serem ya nah ini saya dekat disini nih Masya Allah lihat teman-teman indah banget ya ini arah ke Taib dari Mekah arah ke Taib namanya Tanjakan Alhada Masya Allah Tabaraka Allah ya teman-teman indah banget ya nah saya itu kesana ke bawah nanti pulang tuh jalannya seperti ini ya tuh 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 Masya Allah indah ya kelihatan dari atas nah saya mau mendekat nih kesini nih biar kelihatannya mantep tuh teman-teman tuh Masya Allah Tabaraka Allah indah banget kelihatan dari atas ya tuh oh oh motor hmm kesini nih tuh nah ada motor wah agang habis lah tuh sini ini ini nanjak ini kelihatannya kalau di kamera enggak begitu nanjak ya padahal ini nanjak ke atas kesana Masya Allah Tabaraka Allah nah oke teman-teman jadi sekarang saya mau naik ke atas ya nanti mau bikin video di atas yaitu video ua banyak ua di atas oke mungkin di video selanjutnya jadi di video ini cukup aja sekian sampai disini ya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian cukup aja sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh